Allah kesailan gua 가� front row Aкамpe老 Uw klah Kristen yang baby2 Aku punya spelekomisnya aku bisa cakep banget turun ke-sung kepakek gw ringga ditra di game feingloriya ini merupakan game mobile pertama gua yang gua install ya di handphone gw waktu itu gua bulan puasa kalo ngasal cuman dari tahun berapa ya, 2014 atau 2015, dan ini jujur emang gamenya, grafiknya bagus, tapi size-nya cukup gede sehingga mungkin beberapa orang mungkin gak akan download ini game sih gue yakin sih, karena memang game ini juga sedikit underrated, dan hari ini gue memakai hero pertama gue yang sangat gue sukai, di di Mobile Legends, di Vainglory yaitu adalah Catherine 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 ini merupakan hero tank, yang menurut gue sabi banget, dia itu skill 1-nya tuh kece banget, skill 2-nya juga oke, dan skill ultinya juga menurut gue, apa ya imba banget sih, ini merupakan defense tank yang solid menurut gue, dan ya disini Vainglory itu masih 3 lawan 3 ya, katanya sih ada rumor bahwa dia akan 5 lawan 5 dan 3 lain, gue juga kurang paham ya dan ini mainnya tuh gak pake analog gak kayak Mobile Legends atau AOV ya, tapi dia mainnya di click jadi mungkin ada, nah ini kayaknya milih ini, gue kayaknya milih low cooldown aja kali ya atau akhirnya gue coba team support ya nah, disini ada sugesnya juga gue ngikutin suges dulu juga ini karena baru banget tampilannya, gue juga baru tau ternyata ada item-item yang di kiri ini yang bener-bener baru banget dan disini, kalau di bawah itu ada jungle biasa jungle kayak, ya MOBA-MOBA pada umumnya di atas nih lane-nya dan kalau gak salah beberapa orang juga gak main game ini karena cara menggerakannya adalah di tap untuk beberapa orang kan jarinya beda-beda ya gedenya ya kayak, kalau gak salah Wendy juga main ini gak main, gak main ini dia gak main apa namanya ini Fanglory karena memang mungkin ada permasalahan kalau misalnya handphonenya kecil tapi orangnya gede nah menurut gue ada keterbatasan orang-orang main si Fanglory ini apalagi jarinya ya ini kan mainnya di klik ya ini kan gue mainnya di klik kayak main Dota nih nah, kalau jari orang gede tapi handphonenya kecil akan sangat merepotkan menurut gue nah skill atunya ini nyetun nyetunnya itu kayak siapa ya intinya sih dia larinya kenceng kayak Hilda lah kayak Hilda larinya kenceng terus bisa nyetun nah nanti kalau gue nyetun setiap gue nyetun atau nge-silence gue dapet armor sebesar satu jadi gue memang tipe tank ini tank spam ya makin banyak skill makin gede armor gue jadi dia lebih strong lagi jadi sebisa mungkin kalau mainnya si Katurin ini nyepam-nyepam memang kita ala Katurin tampol nyaris mati dia tapi biarin aja lah ya kita mainnya disini main aman aja weh songong nih si siapa ini nih kayak Kari segala kayak Kari ini tempat deh iya saya kayak oh kita rekan dulu kita rekan dulu deh ini offset offset nih cakep banget first blood cakep 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 ini Katrin 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 Allah 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 mati gue oh iya mati gua kena tower tadi ya dan disini juga projectile serangan krim itu agak lambat jadi kayak ya kayak apa ya lebih keliatan gitu oh ini serangan dari krimi serangan dari jungle eh sorry krip jungle serangan dari tower oh iya gue lupa disini dia beli heronya harus dirumah ini gak kayak mobile legend nah di lu gue lupa disini dia heronya harus belinya dirumah ya jadi kalau ada yang mencemohkan mobile legend beli item kok di jalan beli sama Tuhan apa gimana gue juga gak paham sih ya gimana ya namanya juga game ya game kan beda-beda ya stylenya jadi mungkin ini emang apa ya melibatkan bahwa ya beli itu emang harus dirumah gitu loh beda dibuat beda gitu jadi kayak kayak dota kayak horn gitu ya kalau beli dirumah jadi mungkin biar lebih realistis aja kali ya oke disini gue mau maksimalkan skill 1 deh skill 1 soalnya nyepam-nyepamnya asik banget nah skill 2 nya ini sebenarnya kayak apa ya jadi dia kalau di mobile legend itu lebih kayak apa sih yang kayak radiance gitu loh jadi kalau kita deket-deket sama shieldnya bulet-buletnya itu nanti kena damage per detik dan juga dia juga memantulkan serangan musuh gitu loh jadi kalau musuh nyerang kita tuh bakal kesakitan sendiri gitu loh dulu ini gue bikin sih build-buildnya magic sih jadi tank magic ini kayak siapa ya kayak gatot Allah ada penyakit Allah Allah kilap-kilap kilap-kilap jadi ini basically kayak tank tapi magic kayak gatot kayak johnson lah kalau kalian main ini ya kalau di mobile legend kan ya subspam dulu oke aman cakep pelan-pelan aja mainnya santai karena memang disini sama ya semua MOBA itu kalau tower sakitnya nozubilamin zolik tau gak jadi kita biarin dulu aja oh jangan-jangan kita kalau nyerang tower pasti buffer halo halo hilun deh cakep itu nih hmm songong jangan deh jangan deh sabar-sabar skill 1 gue deh lah tata ya katanya gue ngeke skill 2 kali ya dan kalau gak salah disini gak bisa ada salah satu skill yang gak bisa maksimal deh ini gue tau ya Allah Allah ada siapa nih oh ada ini nih anak talia mirip soalnya oke ready to buy oke 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 oh iya kalau gak salah disini juga ada shop disini nih disini ada shop juga jadi kita gak perlu balik jadi kita bisa beli di jungle hmm spam lagi mirip armor nah kalau kalian lihat itu di logo gambar tangan itu nomor 7 nah itu tuh armor gogo armor baru dapet 7 Allah balik balik nah hmm 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 alut bener itu sih katrin oke kita farming dulu sebentar cari duit dulu cing aduh 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 oke gue retreat dulu ya kita retreat dulu kita mau belanja dulu ya kita belanja disini nih nah untuk overall sebenernya grafik emang gue gak heran sih grafiknya emang oke banget sih grafiknya mau fan gue cuma mungkin kalah pamor kali kalah tenar gara-gara mungkin dia bukan 3 lane tapi cuma 1 lane doang jadi ya gitu kali ya ayo sini lawan gue di tower gak apa-apa gue masih siap hmm ada tower gue bantun gue oke ini apa nih oh iya dan juga gue juga baru tau ternyata disini itu di vanglory itemnya itu bisa dipake beda ya kalo main kalian main mobile agent kan ya itemnya pasif gitu ya yaudah gitu kalian tinggal beli dan pake gitu sementara kalo di vanglory itu itemnya bisa dipake jadi mostly lebih kompleks dan lebih susah menurut gue timbang dota ya gue heal pak gue heal pak gue balik gue balik cakep tapi mungkin nanti kedepannya mungkin mobile agent akan ada tambahan kali ya kita liat aja ya karena memang perkembangan game kan cepet banget ya kita gak tau inovasi-inovasi yang baru ya kalo gak salah juga katanya mobile agent mau ada 5 lawan 5 lawan 5 jadi ada 15 orang ya yang gue tau ya nih sekarang ada barrier lagi nih gue juga gak tau nih jadi yang icon-icon gede nih yang di kiri nih itu bisa dipake ya kalo di dota tuh kayak mekans atau kayak apa namanya pipe pipe tuh pun ya pipe of insight kayak gitu-gitu sih makanya orang-orang main dota ngerti lah ya cuma kalo orang-orang yang jarang atau gak main dota sama sekali mungkin agak kebingungan main ini Allah wow ulti cakep ya ultinya ultinya itu ultinya kayak capek ultinya tuh mostly kayak lolita sih di mobile agent cuma dia lebih cepat ininya apa namanya ngeluarin ya dan juga efeknya nge-silence nah kita mainnya aman dulu main santai dulu basically kita tank jadi mungkin agak game agak ya gitu-gitu aja mainnya biarin dulu aja biarin santai-santai santai-santai enemy hero killed wow gue sampe gak ngeluh oh iya disini juga kita coba cek ke jungle ya kali ya Allah kesayalan gue terus pak terus pak terus pak tapi 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 tenang-tenang gue punya spell gue punya spell gue punya spell cakep banget stun-stun-stun-stun ah cakep banget cakep mantap memang orang-orang ini mengerti dia untungnya membawa legend lagi main fan glory bang 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 cakep kita push tower dulu ya nah tower ini sedikit lucu ya ini betulnya kayak turret emang turret sih namanya juga turret kita ini pak kita ini aja nih kita apa namanya ya ini basically kayak apa ini kayak turtle lah disini nih nah ini nih kayak turtle jadi kita kalau bunuh ini dapet gold tambahan jadi kita lebih kaya lagi disini kita belanja dulu kali ya dan item gue juga mostly kurang tau sih gak hafal-hafal banget gue item dari rekomendasi bawaan aja nah cakep cakep dapet dapet kita dapet 400 pak wadra gadau oke emm udah ya kali oke sip mungkin kita biarin dulu aja kali ya si gold si gold miner-nya ini nambang duit dulu kita coba kalian lagi kali ya aduh gue gak ada mana lagi oke baik dulu aja kali ya dan juga kalau gak salah juga ini kayaknya untuk gampe ya temen gue mati gambarnya tuh agak kekecilan kali untuk sebagian orang kali ya si vanglory ini oke udah regen reken cakep awas lele balik lele wadra gadau on the way on the way tenang aja disini juga ngenaknya sih ya darah musuh tuh darah temen gak keliatan jadi apakah dia sekarat atau enggak tuh kita gak tau emm cakep emm Allah gua kesayaran oh weh bocah bocah edan bocah edan eh lo pikir gue takut sama lo hmm Allah wah gila gue udah pake semua heal gue habis gak lo ini dike lagi ahhh dike lagi oh songong si apa namanya Natalia gue nyebutnya hero-hero mobile legend ya karena gue gak hafal loh hero-hero ini oke kita coba ke jungle kali jungle-jungle jungle-jungle kalau gak salah disini ada kayak sesuatu deh nah ini nih crystal center ini gue gak tau ini apa nih coba bisa dijelaskan nih nantinya di kolom komentar ya nih crystal center ngapain ini ya Allah kesen aja kalau bisa nyatuh gue wuuu ngebut kita lari dulu deh lari-lari oh cakep-cakep-cakep si Catherine musuh kepancing dia gak tau bahwa lainnya ke push ya jujur sih gue sih mostly suka sih sama fan glory dulu ya cuma mungkin karena gamenya itu size-nya gede ya kedua gak ada yang main jadi gue kayak pensiun gitu loh main fan glory dulu dulu ini si siapa namanya nih Catherine dulu imba banget menurut gue sih sedikit di nerf sih cuma gue gak tau ya karena gue jarang main jarang main si fan glory ini ya dan baru sempet main lagi karena memang sedikit mengurangi rasa bosan ML nah sini loh aduh gold mine as alpha oh kita jungle dulu aja kali kita jungle dulu jungle dulu kalau gak salah disini ini maksimalnya bukan level 15 tapi level 12 ya Allah 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 kita ngutan dulu kali ya item juga gak apa untuk skill oh ya tadi udah gue jelasin ya skill 1-nya dia itu kayak Hilda mostly ya kayak lari jadi lari jadi kenceng terus juga kalau dia nyerang nyetun skill 2-nya itu kayak siapa ya di mobile engine kayaknya gak ada sih yang jelas kita bikin kayak area bulut-bulut gitu dan kalau musuh mukul kesakitan kalau deket-deket sama lingkaran biru-biru ini juga kesakitan nah ultinya mirip banget kayak ultinya lolita kayak ngeluarin kekuatan tenaga dalam kali ya gimana gue gak paham terus nanti kalau musuh kena itu ke silence ini loh nih sini jadi dia kayak menghantamkan pedangnya ke tanah wadragadau nah ini jebret ini nih ini kesalah nih cakep banget katerin 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 wadragadau terus terus Allah udah biarin biarin sini pak sini pak sini pak sini sini kita goldman dulu kita goldman dulu oke cakep gak nyampe stunnya udah kilap lah kilap retreat boss retreat boss retreat 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 nah ini kita ada increase health kita beli aja lah ya oke mana temen kita oh temen kita lagi belanja biarin ya kita coba aja ini ya kita regen dulu deh 120 oh ini iya 120 tuh ininya kayak iya kayak regen nih kalau di mobile legend mobile legend kan semenit kalau ini 2 menit lebih lama kali emang mungkin ini fasenya juga gamenya lebih lama sih daripada mobile legend gue menit 12 aja belum ngapa-ngapa nih atau mungkin gue yang belum pro kali emang basically game ini baru kelar nah ini kalau gak salah setau gue maksimal cuma level 12 disini Allah apa ya alot gue tank jangan lu incer tank ngaco ya disini Allah 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 pak guys 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 nonton aja lu gimana nasib aku gua alot loh pak gila gua pake tank emblem level 61 men oke sih temen kita mati ternyata tidak bisa ternyata ternyata tidak bisa ini kemana nih ya di AFK lagi dulu gimana pak aku tank pak gak ada mana wajah gadau kila kila dulu deh kita kila dulu deh kita kila kita kila bapak eh salah kan pencet ntar deh depend udah sekali deh AFK sih ini siapa namanya cewek wajah gadau lah ini kalo gak salah kita max dari level 12 jadi dia ada salah satu skill yang memang gak bisa maksimal gitu loh karena memang kapasitasnya gak bisa oh dia udah gerak lagi oke speed up cool down oke hmm ini ada item sepatu ada ya oke lah ya kita ngotan dulu deh kita ngotan lagi cari duit cari duit cari duit nah kalo gak salah disini juga ada lord ya lord cuman dia namanya bukan lord tapi kraken kraken release the kraken bentuknya kayak apa ya kraken tuh kalo gak salah monster laut kalo gak salah kayak gurita nah ini ayo Allah jadi kraken gak tuh jadi kodok baru mau dibunuh kita dulu deh aduh cakep parmin dulu cari 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 duit mana musuhnya kira-kira sabar pak sabar pak nah ini halo halo cakep ninggal dia oh silence wah musuhnya eh si katrin tetep kakak silent ya ayo waduh pertarungan abad ini pertarungan abad ini oh double kill bunuh tuh bunuh tuh bunuh 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 Allah dia ngilang yaudahlah sini pak sini pak kita ke ini pak kita ke kraken kraken let's go let's go dapai 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 kita ambil lord kita ambil lord eee gutter 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 gila armor gue juga 30 ya nah terus cakep cakep oke lord kit lordnya penyakit sarang kita baik dulu deh kita belanja pak kita ada 1300 dan gak ada yang bisa dibilanjain waduh yaudah biarin deh run 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 oke kita sambil ngepuh juga pakai skill 2 aja deh cakep oke let's go untuk itemnya item si udah mulai bisa dipakai kecuali regen atuh gue beli senjata dulu deh eh gue beli senjata gue beli item dulu nih item ini ayam mana nih cepet 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 heeees cakep 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 heee cakep heeees silence nice 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 alai shut down toh gue heal deh cakep oke biarin menang kita kita menang kita menang kita menang kita menang ini biarin gue pakai sip kita push kita push kita push kita push cakep banget catarin hmm my 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 waifu memaifu waifu 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 ku wadragadaw kata apib Allah cakep menang 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 juga disini sebenernya menurut gue lordnya terlalu sakit sih ini terlalu sakit jadi apa ya kraken tuh kayak hampir beberapa persen itu kunci kemenangan ya palingan itu aja sih pertandingan ya 18 menit lah ya gak lama-lama banget lah untuk sebuah game kita kasih komen dulu enak hati kasih komen pak jadi mereka ini orang-orang cakep pak main ya pak dah paling itu aja untuk video vangory kali ini mungkin next kita coba hero-hero lain ya cuma kalau vangory memang gue mostly paling suka pake si katrin dia tuh tank, dia tuh kece cooldownnya enak, skillnya bagus cakep lagi ceweknya gue Rengaditra, sampai jumpa di video berikutnya kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa di like, kalau kalian belum subscribe dadah